Anda masih bersama saya, Cecilia Putri, dalam sebutar Mas Perling Cakep kali ini. Pemirsa dalam perjalanan jauh, kenyamanan menjadi hal yang penting oleh para penumpang. Untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang, PO Sinarjaya menyediakan slipper bus dengan fasilitas lengkap, mewah, dan sangat nyaman. PO Sinarjaya, perusahaan transportasi bus, kini menyediakan slipper bus atau bus tidur. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan cukup jauh. Slipper bus ini memiliki fasilitas dua baris tempat duduk di bawah dan di atas. Tempat duduk ini bisa digunakan untuk rebahan sehingga nyaman untuk tidur. Selain itu, para penumpang juga bisa memutar musik atau video yang ada di layar di depan tempat duduk. Selain tempat duduk ini juga dilengkapi gorden sehingga saat akan tidur, gorden tersebut bisa ditutup sehingga bisa lebih nyaman saat tidur. Slipper bus Sinarjaya sudah ada sejak tahun 2019, saat ini telah memiliki 30 bus. Untuk sementara melayani rute-rute jarak jauh seperti Jawa Timur Surabaya, Madura Banyuwangi, dan Sumatera, saat ini telah memiliki 30 bus. Ya, bus Slipper ini, ini untuk segmen bagi para penduka traveling yang boleh dibilang mereka mencari kenyamanan. Karena apa? Ini di dalamnya sangat privacy sekali. Kemudian juga konfigurasi seatnya, itu bisa direbahkan sekitar 130 derajat. Jadi orang itu duduk hampir seperti kayak rebahan. Tidak tiduran, tapi rebahan. Ya, tentunya ini akan sangat nyaman, khususnya untuk perjalanan jauh. Nah, Alhamdulillah, bus Sinarjaya adalah kelopor untuk pengoperasian bus Slipper ini. Kami sudah ada dari tahun 2019, akhir banyak, dan sekarang berkembang sampai dengan puluhan unit. Jumlahnya itu kita sudah mengoperasikan bus Slipper ini di atas 30 unit. Untuk sementara ini, kami melayani memang rute-rute untuk yang tujuannya jarak jauh. Dibilang, kayak ke Jawa Timur itu kita ada ke Madura, terus Surabaya, Malang, dan yang paling terjauh itu ke Banyuwangi. Terus kemudian ada juga yang ke Sumatera. Yang Sumatera itu kita ada ke Palembang. Terus kemudian untuk tujuan lain, kita melayani untuk Sororaya dan juga juga. Selain memberikan kenyamanan untuk tidur, bus ini juga dilengkapi dispenser, toilet, dan yang lainnya. Melalui pelayanan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para penumpang, terutama dengan tujuan jarak jauh. Dari Purbalingga, Samyono, Bayubas TV, melaporkan.